Pemirsa menyusul peluncuran tahapan pilkada di Provinsi Gorontalo, peresmian tahapan pilkada di daerah pun mulai digelar. KPU Bonebolango bersama jajaran Forkopimda melakukan peluncuran secara resmi ditandai dengan pelepasan balon bersama. Peluncuran secara resmi tahapan pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bonebolango akan berjalan setelah peresmian yang digelar di kawasan Centerpoint Bonebolango. Bersamaan dengan itu KPU juga turut memperkenalkan maskot yang akan digunakan yaitu Kopino yang menggambarkan kopi khas Provinsi Gorontalo yang sering dikenal dengan Kopi Pinogu, sebuah produk unggulan salah satu desa di Kabupaten Bonebolango. Di lataran tinggi kecamatan Pinogu, baik Bapak Ibu. Ada upiah Karanji, upiah Ilalamo. Empat, tindangan, dua, satu. Ketua KPU Bonebolango Suten Tilamuhu mengungkapkan dengan dilaksanakannya peluncuran tahapan pilkada ini berharap dapat berjalan dengan lancar serta mampu mempertahankan dan merebut prestasi yang telah ditoreh oleh KPU Bonebolango dalam pelaksanaan pilkada. KPU ini tentu untuk KPU Kabupaten Bonebolango sendiri bisa meraih kembali prestasi yang sudah ditorehkan pada saat pemilihan kepada era tahun 2020. Kemudian yang paling utama adalah pelaksanaan pilkada di Bonebolango ini dapat berjalan lancar, aman, dan tertib. Saya kira seperti ini. Selain itu, pada pelaksanaan acara ini juga, KPU Bonebolango bekerja sama dengan Dinas Duk Capil untuk memberikan pelayanan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat Bonebolango. Dari Kabupaten Bonebolango, Faradila Alim, Ainews melaporkan.